Wah sakti ya guys Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai lagi di channel Senikuti Jepal Nah di video kali ini saya akan membutuhkan Sebuah ilmu untuk menggila guys Seperti Sombong amat Oke Yang berarti kita tetap belajar mengutir ya guys Di channel Senikuti Jepal Ini hingga ada Yang ada di tanya Kasih tutorial Kasih sharing Tentang bagaimana cara mengikirkan Dan untuk video selanjutnya Langsung disini Yang satu ini guys Sampai jumpa Halo assalamualaikum teman-teman Ketemu lagi di channel Senikuti Jepal Hari ini kita bakal belajar Gimana cara mengukir kayu Ukiran kaligrafi teman-teman Ukiran kaligrafi disini Di depan saya sudah ada kaligrafi Panjang sekitar 120 x 40 cm Step pertama adalah kita gunakan coret yang besar dulu teman-teman Kita buka dulu gambarnya Setiap batasan-batasan antara per huruf itu kita coret semua Biar nanti kita lebih enak untuk membuka atau memulai ukiran gambar kaligrafi ini Nah setelah kita coreti Selanjutnya kita menggunakan alat ukir kol Alat ukir kol ini yang sebesarnya sekitar 2 cm atau 1,5 cm Ini fungsinya untuk memisahkan tempat lekukan per huruf itu ya teman-teman Misalkan di huruf sin Di lekukan huruf Apa ya Non Kayak gitu Di tekukannya Kadang gini ya teman-teman Soalnya untuk kita sendiri yang sudah Terbiasa mengukir misalkan motif bunga atau motif lain Tapi ketika kita disuruh mengukir kaligrafi itu kita agak bingung Artinya kita bingung mana yang ditatah diukir ke dalam Mana yang lekuk-lekukannya itu kadang kita bingung Dan kalau itu enggak pas Maka yang terjadi adalah ukirannya itu enggak bisa hidup Atau enggak bisa Apa namanya enggak bisa real dan enggak bisa bagus teman-teman Mulai penjelasan kaligrafi ini lebih detail ya teman-teman Ini saya coba menggambar huruf lam alif Lam alif ini coba saya gambar di kata dulu Nah kalau selanjutnya ini namanya huruf roh teman-teman Ini lam alif sama roh Nah kita perhatikan di masing-masing ini kan ada tekukan Nah biar pemahamannya lebih mudah dicernah Sekarang kita analogikan dengan daun palom ini teman-teman Bisa juga menggunakan daun kelapa Ini daun palom ini misalkan kita buat huruf lam alif Nah disitu kan ada tekukan Tekukan huruf lam Ini huruf yang alihnya yang ke atas Nah dikukukan ini Berarti yang kita ukir ke dalam Nah tekukannya kita menggunakan kol yang sekitar 2 cm Seperti itu teman-teman teorinya Biar lebih mudah dipahami Teman-teman yang serius ingin belajar scene ukir Bisa diaktifkan notifikasinya Dan akan saya coba untuk terus mengupload Dan membuat banyak tutorial dari mulai ukiran untuk pemula Sampai menengah sampai untuk kelas expert ya teman-teman Semampu saya Termasuk juga ukiran kaligrafi seperti ini teman-teman Karena dulu itu Jepara sangat terkenal Ukiran kaligrafinya itu bahkan bisa tembus mancanegara Yang dipasang di masjid biru yang ada di Rusia teman-teman Suatu ketika saya ke Rusia Bukan urusan perang loh ya ini Di Rusia itu ada masjid namanya masjid biru Blue Mosque masjid biru Itu dulu masjid Pernah jadi gudang Lalu Bung Karno datang Kalau kamu sahabatku maka aktifkan lagi masjid itu Diaktifkan lagi Saya sempat datang dan sholat disana Disana ada kaligrafi Ayat kursi dan dari ukiran Dan saya tanya siapa yang kasih Yang membawa dulu Bumega Dari mana? Dari Jawa Lalu saya cari takmirnya menjelaskan Cara detail ternyata tulisannya Dan di masjid itu ada kaligrafi Buatan Jepara Bapak Ibu Ini ceritanya kayaknya simple ya Tapi diplomasi ukir itu bisa sampai mendunia Dan sangat khas Sangat khas Jepara itu Talenta yang Bapak Ibu miliki Warga miliki Terima kasih telah menonton 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 bagaimana caranya agar per huruf, per harokat, dan variasi-variasi ini tetap nyambung. Jadi ketika kayu itu dilubangi, dibolong, dan diukir, itu tetap kuat dan tidak mudah patah. Itu yang bikin agak beda dan ribet ketika kita melukis kaligrafi di bidang kayu. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!